Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Race and Guard malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah apapun keadaanmu sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah dengan masalah. Mari kita responi dengan iman kita, kita datang kepadanya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga terima kasih untuk undanganmu yang begitu luar biasa. Terima kasih karena Tuhan ingin kami senantiasa datang kepadamu. Bahkan korban Kristus menjadi jaminan. Kami tidak perlu takut untuk menghampiri tata kasih karuniamu. Karena kami sudah ditebus, kami sudah dibenarkan dan didamaikan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang membawa semua beban berat hidup kami. Hal-hal yang membuat kami letih lesu karena kesulitan masalah yang tidak selesai-selesai. Ada masalah yang begitu sulit kami atasi. Yang membuat kami menjadi gelisah tertekan, bahkan menjadi stres selama ini. Tetapi kami sangat percaya akan firmanmu ketika kami datang kepadamu. Ada kelegaan, Tuhan mengangkat semua beban itu. Kami kembali bersuka cita, bisa berpikir tenang, bisa istirahat dengannya. Bisa menikmati hari-hari kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan kami sangat yakin Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Sehingga masalah-masalah yang selama ini membebani jiwa kami akan selesai oleh karena Tuhan berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih Bapak. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hakikatnya Tuhan itu tidak mau mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Walaupun kita berdosa, tetapi yang dia inginkan adalah pertobatan kita. Supaya dosa itu tidak membawa hidup kita pada sesuatu yang justru membuat hidup kita celaka. Membuat kita semakin buruk mengalami situasi yang semakin sulit. Tantangan, dorongan, dan peringatan Tuhan yang menginginkan kita bertobat. Sesungguhnya itu akan melepaskan kita dari hal-hal yang akan merusak atau menghancurkan hidup kita. Membuat kita semakin ada dalam jalan Tuhan. Dimana damai jahtera, sukacita, dan kebenaran Tuhan itu menaungi kita. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mau bertobat, akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Kalau kita ingat ini, maka kita akan lebih serius menanggapi tantangan Tuhan untuk membuat kita selalu bertobat-bertobat. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 11 ayat 16 sampai 23. Apa yang akan terjadi kalau orang sudah tahu berdosa, tetapi dia tidak mau bertobat? Sudah diingatkan berulang-ulang, tetapi tetap tidak mau bertobat. Apa yang akan terjadi? Ada dua hal yang Tuhan ingatkan di perikob ini. Yang pertama, Tuhan akan mengeraskan hatinya. Kita baca ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihi, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kejahatan bangsa Israel itu semakin merajalela. Mereka semakin tidak peduli lagi dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup orang Israel. Mereka semakin benci. Mereka semakin berusaha bagaimana mengalahkan bangsa Israel. Saudara-saudara, ada banyak orang sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Bagaimana anugrah Tuhan itu menyembuhkan sakit-penyakitnya. Bagaimana Tuhan menolong rumah tangganya. Bagaimana Tuhan bekerja secara ajaib. Membuat anaknya akhirnya bisa bertumbuh dengan baik. Bisa sekolah dengan baik. Bahkan berhasil dalam karirnya. Melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan. Tetapi ada banyak orang tetap tidak peduli dengan hidupnya. Tetap tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Bahkan mereka melawan Tuhan. Orang-orang yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan. Tentang perbuatan baiknya, karyanya, pertolongannya, pembelaannya. Ketika mereka sudah diperlihatkan Tuhan tentang pribadinya dan apa yang bisa dikerjakan. Tetapi dia tidak mau bertobat. Maka Tuhan keraskan hatinya. Artinya Tuhan biarkan supaya hati orang itu semakin keras. Semakin keras. Sebab ketika akhirnya hatinya semakin keras. Benar-benar menutup hatinya. Tidak mau bertobat. Maka dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang sudah diberkati Tuhan. Dan akan dibela Tuhan dalam peperangan. Akhirnya mereka kalah, mati, binasa. Saudara-saudara ini peringatan yang keras bagi setiap orang. Termasuk saya dan saudara-saudara semua. Begitu banyak Tuhan sudah tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengasih kita. Tuhan peduli dengan kita. Ada di antara saudara mungkin pernah alami sakit-penyakit yang begitu parah. Tetapi ternyata kuasa Tuhan terjadi. Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Kalau tahu seperti itu. Padahal sadar sakit-penyakit itu terjadi karena apa? Saudara melakukan hal-hal yang tidak benar. Gaya hidupmu tidak benar. Cara makanmu tidak benar. Saudara sembrono dengan tubuhmu. Sehingga kau kena penyakit. Toh begitu Tuhan masih punya kasih karunia untuk memberikan kesembuhan dalam hidupmu. Itu kesempatan untuk membuat keputusan tegas meninggalkan dosa-dosamu. Meninggalkan hidupmu yang lama. Hiduplah dalam pertobatan. Ikuti Tuhan. Tetapi ada begitu banyak orang sudah sembuh berulang-ulang. Tetap saja ulangi lagi dosanya. Ulangi dosanya lagi. Dia tidak mau bertobat. Bertobat sebentar kembali lagi pada dosanya. Demikian juga mungkin dengan masalah-masalah yang lain. Masalah ekonomi. Masalah pekerjaan. Masalah hubungan perilaku. Gaya hidup. Ada banyak orang sudah ditolong Tuhan ketika menghadapi masalah. Situasi sulit. Padahal mereka melakukan dosa. Tetapi tetap saja Tuhan tolong. Ketika Tuhan sudah lakukan seperti itu. Harusnya tidak usah menunggu sampai benar-benar tidak ada pilihan yang lain. Atau tidak berdaya sama sekali. Begitu Tuhan perlihatkan kepada kita. Dia begitu mengasih kita. Dia begitu punya kuasa untuk menolong kita. Dia lakukan mujizat dan keajaiban dalam hidup kita. Harusnya hati kita menjadi berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan. Untuk meninggalkan dosa-dosa. Untuk hidup dalam pertobatan. Kita semakin mencintai setia dan hidup di jalan Tuhan dengan penuh dedikasi. Penuh dengan komitmen. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kalau tidak bahaya saudara. Kalau Tuhan sudah keraskan hati kita. Berarti Tuhan biarkan apapun yang kamu lakukan terserah. Dosa apapun kamu mau lakukan terserah. Tetapi ujungnya maut. Kamu akan alami sesuatu yang celaka. Sesuatu yang akan membuat hidupmu menerita dan sengsara. Tuhan sudah ingatkan. Yang kedua. Kalau tidak mau bertobat. Apa yang terjadi? Ayat 22. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gat, dan di Asdot masih ada yang tertinggal. Dua tiga. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Di ayat 22 tadi, Tuhan serius dengan hukumannya. Jadi kalau kemurahannya diabekkan. Kalau kemurahan hati Allah, kebaikan Allah, pertolongan Allah, kasih Allah itu diabekkan oleh manusia. Tuhan akhirnya mengeraskan hati mereka. Ketika hati mereka semakin keras, semakin tidak peduli lagi dengan Tuhan. Semakin tidak peduli dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Maka akhirnya mereka akan berhadapan dengan keadilan Allah. Berhadapan dengan penghukuman Allah. Yang terjadi dengan orang-orang enak. Orang-orang yang saat itu memusi orang Israel apa. Mereka semuanya habis. Mereka semuanya hancur sebagai bangsa. Berarti Tuhan bertindak tegas. Luar biasa. Dengan dosa. Kedegilan hati. Kekerasan hati itu akan berhadapan dengan keadilan Allah yang penuh dengan otoritas. Oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan sudah ingatkan kita, kita harus bertobat. Kalau Tuhan sudah ingatkan kita, ini waktu yang tepat untuk tinggalkan dosamu. Jangan keraskan hati. Segeralah ambil keputusan. Hari ini Tuhan, saya akan tinggalkan dosa saya. Hari ini Tuhan, saya akan keluar dari kebiasaan saya yang berdosa. Hari ini Tuhan, saya akan berbalik mengikut Engkau. Aku akan setia kepadamu. Aku akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan tunggu kita jadi sakit dulu. Jangan tunggu kita menjadi bangkrut dulu. Jangan tunggu kita mengalami konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan tunggu rumah tangga kita hancur. Jangan tunggu orang lain membuat kita menjadi menderita. Jangan tunggu kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita mengeraskan hati. Karena kita tidak peduli dengan peringatan Tuhan. Segeralah untuk bertobat sebelum Tuhan bertindak tegas untuk menghukum kita. Untuk menyatakan keadilannya karena kita mengeraskan hati dengan dosa kita. Sebaiknya kita cepat lembutkan hati membuka diri. Buat keputusan yang tegas. Tidak ada pertobatan yang dianggap sepele oleh Tuhan. Tidak ada pertobatan yang diabekkan oleh Tuhan. Tidak ada pertobatan yang dianggap kecil oleh Tuhan. Semua keputusan pertobatan direspon Tuhan secara serius. Pertobatan kita itu bahkan dirayakan oleh para malaikat di surga. Karena keputusan untuk berbalik meninggalkan dosa. Dan akhirnya mengikuti Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan. Itu keputusan yang membuat surga bersuka cita. Oleh sebab itu jangan tunggu berlama-lama. Jangan menunggu saudara menderita. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan ingatkan ada dosa apa dalam hidupmu. Mungkin dosa itu sebuah kebiasaan yang orang lain tidak lihat. Saudara bisa sembunyikan begitu rapi. Tetapi Tuhan tidak bisa saudara kelabui. Dia melihat. Tuhan akan bertindak dalam keadilannya. Mungkin ada dosa yang saudara anggap kecil, ringan. Tetapi tidak ada dosa yang terlalu ringan oleh Tuhan. Dosa tetap dosa. Itu menyakiti hati Tuhan. Ambil keputusan yang terbaik untuk hidupmu dan masa depanmu. Tinggalkan dosa. Berbalik ikuti Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Kita berdoa. Bapak di surga terima kasih firmanmu mengingatkan kami. Supaya kami tidak keras hati. Kami tidak degil hati. Tuhan sudah ingatkan berulang-ulang kami tetap keras tidak mau peduli. Tuhan bahkan sudah perlihatkan betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasa kemurahan hatimu. Kasih karuniamu. Tetapi seringkali kami tetap bertahan mengeraskan hati. Kami tetap menjaga hati kami dalam dosa. Kami biarkan hati kami dikuasai dengan kemarahan, kebencian, kepaitan hati. Kami punya dendam yang tidak mau kami lepas. Bahkan kami membiarkan kebiasaan-kebiasaan berdosa mengingat kami. Kami sembunyikan dari orang lain. Tetapi sesungguhnya engkau tidak bisa kami kelabui. Engkau melihatnya. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tuhan jamah setiap kami Bapak. Kami sungguh-sungguh berani buat keputusan saat ini bertobat meninggalkan dosa-dosa kami. Kami punya komitmen yang baru untuk mengikuti engkau. Bapak hambamu berdoa. Ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini merasa tidak berdaya dengan dosa-dosa yang sudah mengikat mereka selama ini. Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka coba bertahan dengan hal itu dan kemudian memakluminya sebagai kelemahan. Tetapi engkau tahu bahwa dosa itu menyakiti hati Tuhan. Bapak hambamu berdoa. Bahwa kiranya roh kudus menjamah hati mereka. Memberi mereka keberanian untuk membuat keputusan meninggalkan dosanya. Membuat mereka punya iman bahwa Tuhan sudah memberi mereka kemerdekaan. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Sesungguhnya mereka bisa dimerdekakan dari semua ikatan dan belenggu dosa mereka. Roh kudus memberi mereka iman untuk percaya akan hal ini. Sehingga mereka bisa alami kelepasan, kebebasan. Dan mereka menikmati kedamaian bersama dengan Tuhan. Kerjakan kepada setiap pribadi Bapak. Panggilan pertobatan ini sungguh-sungguh merasuk di hati setiap orang yang mendengarnya. Roh kudus menjamah, roh kudus melakukan karyamu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap akan anugerah Tuhan yang sempurna. Sanggup untuk menolong semua masalah hidupmu. Jika saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara kita akan berpisah. Sebelumnya mari kita perkatakan bersama-sama dengan iman Masmur 4 ya 8 sampai 9 dan nikmati istirahat yang nyenyak, yang tenang malam hari ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat beristirahat. Nikmatilah. Rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang Hatiku siang Terima kasih.